Ratusan pekerja demonstrasi di depan kantor Angkasa Pura Support atau APS di Jalan Bypass Murah Rai, Tuban, Kamis, Badung, pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Karyawan yang tergabung dalam Serikat Kerja Mandiri atau SPM ini berkumpul sejak pagi sekitar pukul 9. Dengan membentangkan sejumlah spanduk dan membawa bendera, mereka secara bergantian berorasi di hadapan aparat kepolisian yang mengamankan aksi damai tersebut. Mereka pada intinya menolak rencana perusahaan untuk mengubah status mereka dari pekerja tetap atau pekerja waktu tidak tertentu atau PKWT menjadi pekerja waktu tertentu PKWT atau tidak tetap. Dalam aksinya, para pekerja ini meminta agar direksi APS mau menemui mereka untuk berdialog dan menjelaskan tentang perubahan status tersebut. Setelah beberapa jam melakukan aksi, perwakilan perusahaan akhirnya bersedia menerima 5 perwakilan pekerja di dalam kantor APS untuk menyampaian tuntutan para pekerja. Sedangkan para pekerja lainnya menunggu di luar kantor sampai perwakilan mereka keluar ruangan. Setelah hampir satu jam berada di dalam, akhirnya Koordinator Aksi Damai, yang juga Sekretaris SPM Regional Bali Ida Idewa Made Budi Darsana keluar dan menyampaikan hasil pertemuannya dengan perwakilan direksi kepada pekerja yang menunggu. Budi Darsana langsung membacakan hasil pertemuannya tersebut. Menurutnya, hasil pertemuan sudah dicatat dalam satu dokumen yang dipegang masing-masing pihak dan sudah ditanda tangani oleh semua yang hadir. Ada pun beberapa poin yang disampaikan dalam pertemuan itu yakni pertama pada dasarnya pekerja mendukung perusahaan untuk melakukan merger. Selanjutnya SPM meminta status pekerja yaitu pekerja waktu tidak tertentu tidak diubah menjadi pekerja waktu tertentu. Ketiga, meminta direksi dalam tiga hari ke depan supaya menemui karyawan perihal negosiasi mengenai perubahan status PKWTT menjadi PKWT. Bila dalam tiga hari ke depan tidak ada kepastian dari direksi APS, maka SPM rencananya kembali melakukan aksi pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Jika dalam waktu dekat direksi menemui pihaknya, maka SPM tidak akan meminta bantuan pihak lain seperti DPR atau ke Gubernur Bali. Dalam kesempatan tersebut, Budi Darsana juga menyampaikan tanggapan dari perwakilan direksi yang hadir dalam pertemuan tersebut. Perwakilan direksi akhirnya menerima aspirasi yang disampakan para karyawan dan akan meneruskannya ke Direksi Angkasa Pura Support atau APS. Dengan diterimanya aspirasi oleh perwakilan direksi, Budi Darsana meminta para pekerja yang hadir dalam aksi damai tersebut selama tiga hari ke depan agar kembali menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Bila ada intimidasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab agar segera disampaikan ke pihaknya di pengurus SPM. Ditemui seusai menyampaikan hasil pertemuan, Budi Darsana mengungkapkan bahwa dengan diterimanya aspirasi tersebut, pihaknya berharap bisa ditindaklanjuti oleh direksi sehingga situasi di Bali tetap kondusif. Ditanya mengenai ancaman mogok yang sempat dilontarkan saat orasi, Budi Darsana mengatakan bakal melihat perkembangan selama empat hari ke depan. Jika dalam waktu empat hari itu ada kepastian dari direksi tentang tidak ada perubahan status dari PKWTT menjadi PKWT, maka pihaknya tidak akan mogok atau aksi-aksi damai lainnya. Budi Darsana juga menjelaskan aksi damai ini dilakukan berawal adanya merger dari perusahaan APS. Merger ini menurutnya hal yang baik. Namun yang dipertanyakan para pekerja yakni perubahan status mereka dari PKWTT menjadi PKWT karena dinilai akan sangat merugikan para pekerja. Menurut Budi Darsana, sebanyak 1.200 pekerja yang bekerja di APS. Di mana APS ini merupakan anak perusahaan dari PT Angkasapura. Mereka rata-rata bekerja sudah puluhan tahun. Sugiat Nyana melaporkan untuk Denpos Channel. Terima oleh perwakilan dari pihak direksi. Mudah-mudahan, aku ini yang kita sampaikan tadi dapat segera ditinalan yuti sehingga depannya kita tetap bisa menjaga situasi balik-lutrakonusif kemarin dan damai. Kita lihat dalam waktu empat hari ke depan. Mudah-mudahan di empat hari ke depan ini, pihak direksi berkenan dan membatalkan keputusannya untuk merubah status kawan-kawan kami menjadi PKWT, maka tidak akan lagi ada aksi, baik itu aksi mau bawa kerja, maupun aksi damai yang baik. Sekali lagi, perusahaan melakukan merger. Merger pada dasarnya adalah sesuatu yang baik buat pekerja dan juga buat perusahaan. Namun, merger yang disertai dengan perubahan status. PKWTT atau permanen menjadi PKWT atau kontak itulah yang jelas merubikan pekerjaan. Itu kenapa kawan-kawan itu menolong perubahan status itu. Kenapa? Jelas sekali, PKWT itu adalah sesuatu yang merubikan pekerjaan. Status hukuman kerja yang tidak mempunyai masa depan dan lain sebagainya sangat merubikan. Penerasan sangat merubikan. Dan itulah kawan-kawan menuntut keadilan pada hari ini. Kami mohon kepada kawan-kawan media tetap mendoakan perjuangan kami agar apa yang menjadi keinginan kawan-kawan pekerjaan di Kasabungan ini dapat terwujud dan dipenuhi sesuai dengan harapan. Terima kasih.